Halo Sobat Youtube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gue, Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-7 TV drama series The Terror, dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, sekilas diperlihatkan ketika beberapa orang mengantri untuk mendaftar ikut pada ekspedisi ini. Hal menarik pun muncul dimana seseorang pria yang bernama Heiki memiliki perbedaan wajah dengan Heiki yang kita kenal selama ini. Lalu di sisi lain, semua orang telah mempersiapkan barang-barang bawaan mereka ke semua kapal berukuran kecil. Masih di tempat yang sama, beberapa orang nampaknya merencanakan untuk melakukan perjalanan mereka sendiri tanpa bergabung dengan kelompok lain. Rencana itu disampaikan oleh Billy Gibson dan diamini oleh Heiki dan beberapa anggota, yang nanti akan berhianat seperti R. Marty, Susan Thorntzen, dan Manson. Sementara itu, Kapten Francis memberikan arahan ke beberapa orang di mana mereka ditugaskan untuk menetap di kapal agar jika es mencair, mereka dapat membawa kapal tersebut ke selatan menuju pesisir pantai dan berharap dapat bertemu kembali dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kapten Francis yang akan segera berangkat membuat catatan terakhirnya di bukunya, lalu melihat sekilas kapal yang telah menemani dia selama ini, dan perjalanan mereka pun dimulai. Perjalanan mereka ke selatan menuju pesisir pantai terlihat sangat sulit di mana mereka harus melewati bongkahan-bongkahan es yang besar. Dan terlihat saat itu, Morphine yang sudah lama sakit nampak sangat menderita di mana ia harus menghancurkan es yang menghalangi jalur kereta mereka. Tidak hanya Morphine, Mr. Colin yang sejak episode kemarin terlihat mengalami tekanan mental yang sangat kuat akhirnya mengungkapkan perasaannya dan pikirannya kepada Dr. Goodsell. Dr. Goodsell yang telah menyadari tentang bahayanya makanan kaleng tersebut, Goodsell berusaha memperingatkan Kapten Francis dan mengusulkan untuk segera membentuk kelompok pemburu agar mereka dapat berhenti memakan makanan kaleng tersebut. Namun, dengan situasi saat itu yang sulit untuk membentuk kelompok berburu, Kapten Francis pun terpaksa membiarkan anak buahnya mengkonsumsi makanan kaleng tersebut. The hunting parties you proposed, might they begin now, please? Sorry to disturb you. The matter we discussed, the tins, sir. The men cannot continue to eat these tins, sir. The moment we set foot on King William Island, I will command hunting parties. We share a burden, you and I. Kesokan harinya ketika Sersan Thorzen dan Morphine sedang melakukan pengecekan di sekitaran camp, mereka melihat sesuatu yang selanjutnya langsung memanggil Kapten Francis dan Komandan James ke tempat tersebut. Saat itu, keyakinan mereka soal kelompok penyelamat akan datang seketika Sierna tak kalah ketika melihat tempat tersebut telah dipenuhi kepala-kepala manusia dan telah ditutupi salju di mana orang-orang tersebut merupakan kelompok yang ditugaskan Kapten Francis untuk menemukan jalur penyelamatan. Perjalanan mereka pun terus berlanjut sampai akhirnya berhenti tepat di depan bukit es yang tinggi di mana ketika Kapten Francis dan Komandan James mengecek di balik bukit tersebut senangnya mereka ketika melihat dataran berbatu dengan kata lain, mereka telah sampai di pesisi pantai. Saat telah berada di dataran tersebut lalu membuat tendah Kapten Francis dan Edward yang sedang berbincang mengenai penghargaan untuk para awak jika mereka berhasil selamat, tiba-tiba kedatangan Sir Santorzen di mana ia memberikan saran kepada Kapten Francis untuk mempersenjatai beberapa awak seperti Manson, R. Marti, dan Heiki dengan alasan jumlah marinir yang semakin sedikit. Namun Kapten Francis yang nampaknya mencurigai adanya sesuatu yang aneh menolak usulan Sir Santorzen tersebut. Ketika malamnya, saat dia berhubungan, Dr. Goodsard sedang mengambil monyet Kapten John yang telah mati ia terkejut tiba-tiba mendengar suara berisik di luar di mana ternyata Morphine terlihat merintih kesakitan. Apa yang terjadi terhadap Morphine itu seketika membangunkan para awak yang sedang tertidur termasuk Kapten Francis. Kapten Francis yang berusaha menenangkan Morphine yang meminta agar ia dimatikan akhirnya tidak dapat berbuat banyak karena setelah Morphine mengambil senjata milik salah satu marinir ia pun ditembak mati oleh Sir Santorzen akibat Morphine menembak lantera milik Commandant James. Keesokan paginya, Kapten Francis yang sedang bercukur sambil berbincang dengan Tom Harlan akhirnya mendapatkan informasi penting di mana ia akhirnya tahu jika R. Marty merupakan salah satu orang yang menangkap Lady Silent tempo dulu. Informasi itu juga membuat Kapten Francis dan Tom memutuskan untuk memantau garak gerik dari R. Marty yang setelahnya muncul Jepson di mana ia memberitahukan bahwa anjing Kapten Francis telah menghilang. Niki, kemudian di silam. Apakah ada lebih dari cerita itu daripada yang kita dengar? Anda mempercayai, Mr. Hartnell. Anda tidak perlu menjawab jika ia menyerah Anda di ruang. Tengoklah, Mr. Armitage. Terima kasih, Tuan. Anda harus bergantung juga menerima bahwa Mr. Hall Makanan kaleng mereka yang ternyata telah terkontaminasi. Saat itu, Kapten Francis pun memutuskan untuk membentuk tim pemburu hewan untuk dijadikan makanan mereka sekaligus mempromosikan Lieutenant baru, yaitu Jepson. yang telah dilakukkan kita semua untuk selama selama kita. Setiap sebuah satu. Keh parti akan mempunyai dua pekerja dan empat-dua bergantung. Saya akan mengegalkan South. Laitan Irving bisa mengegalkan East. Dan karena ia menerima saya membuat pembuatan ini ini. Ya, cari, kami mempunyai baru laitan ini. Selamat malam ini. Sereka semua soal makanan kaleng yang diyakini telah terkontaminasi sehingga membuat banyak orang sakit. Sereka semua soal makanan kaleng yang terkontaminasi sehingga membuat banyak orang sakit. Tujuan Heike menunjukkan daging tersebut dengan alasan kalau mereka membentuk kelompok kecil dan jika mereka menemukan hewan untuk dimakan maka mereka dapat memiliki porsi yang lebih banyak. Tidak. 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 akan berangkat, muncul Heike dengan tak sopannya di hadapan Lieutenant Hudson, lalu juga bertemu dengan Lieutenant Irving, dan film pun berakhir. Oke sobat, pada episode kali ini, Heike telah menunjukkan tarinya dengan membunuh Lieutenant Irving dan salah satu awak bernama Far, lalu mencoba mempengaruhi beberapa orang untuk ikut bersamanya. Pada episode kali ini, kita akhirnya mengetahui bahwa Heike yang kita lihat saat ini merupakan orang palsu dengan menggunakan nama orang lain, terlihat dari awal dan akhir cerita. Lalu, apa tujuan orang yang menyamar sebagai Cornelius Heike ini, dan apa yang terjadi dengan Heike yang asli? Tunggu di episode-episode berikutnya. Oke sobat, sampai disini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again. Terima kasih telah menonton!